Polisi mengatakan Parhat Abbas gelabui petugas menyelundupkan ponsel kerutan Sebagaimana adalah sirkompas.com Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompas Argo Iwono mengatakan Parhat Abbas mengelabui petugas rumah tahanan Polda Metro Jaya Untuk menyelundupkan ponsel milik tersangka Gali Giranya dan Fablo Benua Orang yang berbuat tidak baik itu kan tentunya ingin menggunakan modus tersendiri Untuk mengelabui petugas Kelengahan petugas dan sebagainya Kata Argo di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara atau SPN Lido Bogor Jawa Barat Selasa 6 Agustus 2019 Argo mengungkapkan pihaknya telah memiliki aturan ketat bagi para tamu Yang ingin mengunjungi para tahanan diantaranya Mengecekan barang yang akan dibawa masuk kerutan SOP nya gak boleh membawa masuk ponsel kerutan Makanya itu yang berkaitan dengan itu Parhat Abbas membawa ponsel kerutan Yang kena hukuman tahanannya Galih dan Fablo Ungkap Argo Atas perbuatan keduanya Polisi kemudian menyebloskan keduanya ke dalam sel tikus selama satu minggu Di sel tikus kudanya tidak diperpolehkan dibesuk oleh keluarga Pada tanggal 19 Juli 2019 Gali dan Fablo Benua kedapatan membawa ponsel saat petugas rutan melakukan razia Fablo dan Gali kembali melakukan pelanggaran Mereka kedapatan membuat video dan foto dengan ponsel yang dibawa kuasa hukum mereka Parhat Abbas di area rutan Foto dan video Farhat bersama para tersangka tersebut Kemudian diunggah dalam akun Instagram Parhat Abbas Oficial pada minggu 4 Agustus 2019 dan Senin 5 Agustus 2019 Terima kasih telah menonton!